Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di tutorial saya Kali ini saya akan menjawab Sebuah pertanyaan di WA saya Yang mengenai Aplikasi rapot K13 Yaitu yang menanyakan tentang cara Merubah ukuran kertas dari yang tadinya Ukuran legal Menjadi ukuran A4 Saya coba buka aplikasi rapotnya Ini aplikasi rapot Untuk sekolah dasar K13 versi 2019 Nah cara merubahnya Seperti ini Jadi yang dicetak disini Ada halaman cover Ini adalah halaman cover Ada identitas sekolah Ada identitas siswa atau peserta didik Serta halaman rapot Nah disettingan saya Disini adalah Paganya kertas legal Nah bagaimana cara Membuat atau merubah untuk menjadi Kertasnya Ukuran kertasnya adalah A4 Nah contohnya seperti ini Di halaman cover saja dulu Kita mulai dari halaman cover Disini settingannya adalah legal Ini legal Nah untuk mengganti menjadi A4 Atau menjadi ukuran yang lebih kecil Kita preview dulu Seperti ini Preview Terus kita legalnya Itu kita ganti dengan A4 Disini ya Jadi pada saat tampil Halaman cover seperti ini Kita control pad Atau print ya Ini nanti tampilannya adalah seperti ini Terus nanti di bagian Ukuran kertas Yang tadinya legal Kita nanti menjadi A4 Ya yang tadinya panjang Seperti ini Nanti menjadi Lebih pandai karena A4 Kita klik A4 nya Nah disini dilihat Untuk tampilannya Nanti di bagian bawahnya Terpotong menjadi Dua halaman seperti ini Ya Ada halaman satu Ada halaman dua Nah ini kan harusnya Menjadi satu halaman Padahal disini tampilannya memang Jadi satu Tapi terpotong disini Ya Terpotong disini Nah untuk menyettingnya Kita masuk ke bagian Pin lagi Kayak tadi Control P Terus Kita setting Untuk marginnya Jadi margin atas Atau top Bottom Left Dan right nya Itu kita setting Kita masuk ke bagian Custom margin Disini Terus kita Pilih custom saja Nah disini Saya setting kemarin Dua Top nya Terus bottom nya Adalah tiga Karena ukurannya A4 Kita setting Di perkecil saja Ini disini Untuk Margin bawahnya Terus top nya juga Sama Kita perkecil saja Menjadi angka 1 Sebenarnya ini Sesuai dengan keinginan Terserah mau Ditambahin Mau dikurangi Juga bebas Nah setelah dikurangi Nanti akan Akan muncul seperti ini Tapi ini masih Dua halaman ya Nah untuk Lebih mengecilkannya lagi Ini gak perlu Marginnya yang Di pekercil lagi Karena ini marginnya Sudah mepet banget ya Karena kalau terlalu Mepet nanti Jadi lebih Jadi gak bagus Malah ya Nah cukup segini saja Marginnya Terus paling kita Setting nya Di bagian Prosentase Tampilan halaman Nah kita masuk Ke bagian Patch set up Disini Atau bisa juga Di menu atas Nanti disini Ada Patch set up disini Ada tombol Patch set up Nah disini Nanti muncul Terus Dipilih Di sekalingnya Di bagian sekaling Pilih yang adjust Nah disini Jangan yang 100% Kita turunkan Jadi 90% Kita coba Jadi 90% Nanti hasilnya Seperti apa Kita oke Lalu kita preview lagi Control Pabiesa Atau disini Ada tombol Tampil juga bisa Sama saja Nah disini kan Ini sudah tampil Semuanya Di bawahnya juga Sudah muncul garis Yang tadinya Kepotong Dan ini sudah menjadi Cuma satu halaman saja Misalkan terlalu kecil Kita bisa setting lagi Di bagian Patch set up Jadi Sekalinya kita naikkan Jadi 95% Nah ternyata Kepotong Berarti Kita turunkan Jadi 93% Misalkan Nah seperti ini Berarti kan ini sudah cocok Ini adalah ukurannya 4% Dan Atas dan bawahnya Sudah kelihatan Seperti itu Untuk untuk merubah Dari Halaman cover Terus di halaman Identitas sekolah Disini Coba saya Control P Atau pin Disini ukurannya Adalah folio Tapi kalaupun ini Tidak di setting Ini kan Bawahnya masih Longgar ya Masih banyak Sehingga Kalaupun di print Tidak bakalan Kepotong tulisannya Karena memang Bawahnya tidak ada tulisan Masalah Lalu kita ke Bagian identitas siswa Disini Coba kita Tampilkan dulu Preview Ini juga bawahnya Masih banyak Masalah Paling di halaman rapot Disini Nah disini kan Halaman rapot Kita coba Print preview Nah disini ada Dua halaman Kita jadikan Menjadi Kertas A4 Nah caranya Di bagian ukuran Kertas disini Legalnya Diganti menjadi A4 Nah seperti ini Nah nanti Jadi ukuran A4 Terus kemudian Dilihat nanti Disini jadi berapa Halaman Terus perpotongannya Dimana Nah disini ternyata Nanggung banget Untuk tangan-tangan Kepala sekolahnya Ini turun ke bawah Sendirian Maka kita bisa setting Di bagian Perpotongannya Terus untuk Menyetting Perpotongannya Dimana Kita masuk ke Sini Di bagian Page brick preview Nah di bagian Kanan bawah Ada tombol Tiga tombol ya Disini ada Tombol yang sebelah Kanan sendiri Tulisannya adalah Page brick preview Kita klik Kalau ada peringatan Di ok saja Terus disini Ada garis Muncul garis-garis Biru disini Ini adalah Perpotongan Ketika nanti Kita dicetak Atau print Nah disini ada Garis putus-putus Berarti nanti Kalau dicetak Disini nanti Perpotongannya Nah ini kan Nggak bagus Karena perpotongannya Itu motong Di nama Kepala sekolah Mendingan kita naikkan Saja sekalian Misalkan ya Jadi Cara menaikannya Kita klik Garis putus-putusnya Nanti supaya Kursornya jadinya Arah tanda panah Ke atas bawah Seperti ini Kita klik Tarik ke atas Nah kita geser Terserah kita Kita paskan saja Supaya bagus Itu perpotongannya Di Sini Di atas Tulisan ketidakadiran Nah seperti ini Jadi nanti Halaman 2 Atau page 2 Itu dari Ekstranya Sampai prestasi Terus halaman ketiga Dari ketidakadiran Sampai tanda tangan Kepala sekolah Nah kalau sudah Kita coba Frame preview Seperti ini Kita ini adalah Halaman 1 Terus halaman 2 Dan ini adalah Halaman 3 Halaman 3 nya Adalah ketidakadiran Sampai tanda tangan Ya Seperti itu Jadi Nanti Perpotongannya bagus Atau pas Tidak Motong di tengah-tengah Seperti itu ya Itu adalah Cara merubah Dari settingan Kertasnya yang tadinya Kertas folio Atau yang panjang Menjadi kertas A4 Nah untuk halaman yang lain Juga intinya sama Seperti itu Oleh dari halaman Lager Halaman pindah sekolah Atau yang lain Nah ini misalkan Saya control B atau Frame preview Nanti kan disini Tulisannya legal Atau Tukar kertasnya legal Nah kita jadikan A4 Kita masuk A4 saja Nah kalau misalkan Kepotong seperti ini Berarti Bagian Prosentasenya Masuk ke Page setup Disini ada Tombol Page setup Nah justunya Kita perkecil Menjadi 90 saja dulu Kita oke Terus nanti Kita coba Frame preview Terus perpotongannya Disini kita setting Supaya di Garis tengah ini Kita masuk ke Bagian page preview Lagi disini Nah kalau sudah oke Terus ini Geser ke sini Nah ini kan pas Ini halaman 1 Ini halaman 2 Supaya pas Tengah-tengah Nah berarti Ini kalau jika Dicetak Nanti pas Ini misalkan Kalau terlalu kecil Bisa kita Perbesar lagi Jadi 95 Misalkan Pas apa enggak Ini kalau enggak pas Ya nanti Disesuaikan lagi Oh iya Ini paling Bersambung ke Marginnya ya Marginnya Custom margin Kita buat Bawahnya Jadi Satu saja Ini 1,5 Nah Jadi seperti ini Sudah Seperti itu ya Itu tadi Cara merubah Dari Kertas Yang tadinya Kertas Tadi adalah legal Menjadi Kertas A4 Biasanya Untuk Pensetakan Rapot Nanti Untuk Kertasnya Sudah disediakan Sendiri Mungkin Sudah Dilebeli Atau Mungkin Dikasih Background Dan itu Nanti Ukurannya Sudah Pasti Atau A4 Atau Mungkin Folio Atau Mungkin Legal Nah Untuk Merubahnya Tadi Silahkan Ikuti Langkah-langkah Yang Sudah Saya Berikan Tadi Ya Dan Semoga Bermanfaat Silahkan Bagi Bapak Ibu Selalu Support Saya Dengan Cara Subscribe Channel Saya Bagi Yang Belum Dan Like Video Saya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Yang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai